Halo warga Kimia Organik, ketemu lagi dengan Kami Ketsnode. Kali ini Kami Kets akan berbagi catatan tentang mekanisme reaksi substitusi untuk bagian yang ketiga. Di bagian ini kita akan membahas tentang reaksi SN1, yaitu reaksi substitusi nukleofilik dengan satu molekul penentu kecepatan reaksi, atau kita sebut sebagai unimolekuler. Alur belajar yang sebaiknya diikuti oleh para warga Kimia Organik untuk memudahkan memahami pokok bahasan ini, ada tiga tahap. Yang pertama, pahami dulu makna visis reaksi substitusi SN1, kemudian baru lihat lebih dalam step-step yang terlibat di dalam mekanisme reaksi SN1, dan yang bagian terakhir adalah pengertian tentang karbokation. Nah, catatan tentang karbokation, sebaiknya dipahami betul-betul apa pentingnya karbokation ini, karena karbokation nanti akan terlibat di banyak reaksi, tidak hanya pada reaksi untuk alkyl harida, tapi juga reaksi-reaksi untuk gugus fungsional yang lain. Mari kita mulai dengan makna visis dari reaksi SN1 untuk unimolekuler. Nah, kita review sedikit tentang reaksi SN2 dulu ya, supaya nanti para warga Kimia Organik bisa membandingkan perbedaan antara mekanisme reaksi SN2 dan SN1. Pada reaksi SN2 kemarin sudah kita bahas satu contoh ya, pembuatan metanol dari metil klorida dan gugus hidroksid. kemarin sudah kita telusuri dari data kinetika reaksinya dan disimpulkan bahwa untuk reaksi SN2, kedua reaktan ini sama-sama menentukan kecepatan reaksi. Jadi, persamaan kecepatan reaksinya dituliskan di bagian sisi kanan ini ya, bahwa kecepatan reaksi itu proporsional terhadap hasil kali dari konsentrasi kedua reaktannya, atau dikatakan bahwa reaksinya berorder 2. Nah, bagaimana dengan senyawa tersier butil klorida? Nah, dari eksperimen menggunakan tersier butil klorida diperoleh kecenderungan yang berbeda dengan kecenderungan yang teramati pada mekanisme reaksi SN2. Ternyata, pada kasus tersier butil klorida, kecepatan reaksi itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi hidroksidnya. Nah, jadi mau dilakukan pada konsentrasi hidroksid yang rendah atau konsentrasi hidroksid yang ekstrim tinggi, kecepatan reaksinya itu akan sama saja. Nah, ini sekedar memberikan gambaran kepada Anda, bentuk molekul dari tersier butil klorida adalah seperti ini. Lalu, hidroksidnya, ini dari H2O ya, ternyata kecepatan reaksinya itu hanya dipengaruhi oleh konsentrasi tersier butil klorida. Nah, dari situ muncul kesimpulan bahwa walaupun secara overall kelihatannya sama-sama reaksi substitusi, tapi tersier butil klorida ini mengikuti mekanisme yang berbeda. Mekanisme reaksi ini disebut reaksi SN1 karena hanya satu reaktan yang menjadi penentu kecepatan reaksi dalam kasus ini. Sementara reaktan yang satunya, yaitu dalam hal ini ion hidroksid, sama sekali tidak mempengaruhi kecepatan reaksi. Nah, tapi kalau hanya satu molekul yang menentukan kecepatan reaksi, artinya ini harus ada beberapa step di dalam mekanismenya, berbeda dengan mekanisme SN2 yang hanya satu step. Karena kedua reaktan ini sama-sama bergabung dalam kondisi transisi ya, pada puncak energi aktivasinya. Anda masih ingat bentuk grafik energi bebasnya ya. Nah, kalau cuma satu, berarti kan dia pasti harus mengalami fase-fase perubahan kondisi gitu ya, si satu molekul ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme perubahan satu molekul ini sehingga dia menjadi penentu utama dalam mekanisme reaksi SN1. Kalau satu molekul ini harus melalui beberapa fase, maka kita bisa katakan bahwa reaksi yang dialami oleh si molekul ini adalah reaksi yang seri. Artinya, tahap berikutnya itu harus menunggu tahap sebelumnya untuk selesai dulu gitu. Jadi, kalau tahap yang terdahulu belum selesai, maka reaksi ini tidak bisa bergerak maju. Oleh karena itu, dalam reaksi semacam ini, yang menentukan kecepatan reaksi overall adalah step yang paling lambat. Hal ini lebih mudah dibayangkan kalau Anda menganalogikan tipe reaksi seri ini dengan sebuah jam pasir yang bertingkat semacam ini dengan lubang yang berbeda gitu ya. Anda bisa lihat dalam gambar ini bahwa lubang pada jam pasir yang paling atas ini paling sempit gitu ya. Sementara lubang di bawahnya ini jauh lebih lebar. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka yang akan menghambat turunnya pasir tentunya adalah lubang yang paling sempit. Nah, ini sama juga dengan reaksi seri. Tentunya, kecepatan reaksi total ini akan ditentukan oleh langkah yang dia paling lambat. Jadi, dalam hal ini misalnya ya, untuk perubahan dari reaktan menjadi intermediate 1, ini adalah langkah yang paling lambat. Maka, langkah inilah yang akan mengatur kecepatan reaksi secara keseluruhan dari reaktan menjadi produk. Nah, itu gambarannya ya. Jadi, tadi dari pembicaraan kita sebelumnya, Anda sudah bisa membayangkan bahwa ini hanya ada satu molekul yang menjadi penentu utama terjadinya reaksi substitusi. Dan, karena hanya satu molekul, maka dia akan melalui fase-fase perubahan. Di antara fase-fase perubahan ini, akan ada satu fase yang paling lambat. Nah, fase inilah yang akan menentukan kecepatan reaksi secara keseluruhan. Sekarang, mari kita lihat mekanisme reaksi SN1 secara lengkap. Kita akan menggunakan contoh reaksi yang tadi kita gunakan untuk membuka bahasan ini ya, yaitu tersier butil klorida yang direaksikan dengan air. Di sini, living group-nya adalah Cl, terus nukleofil-nya adalah nukleofil netral, yaitu H2O. Nah, nanti akan dihasilkan tersier butil alkohol dan ion H+, dan ion Cl-min. Ini adalah tiga step yang terjadi pada mekanisme reaksi SN1. Pada step yang pertama, reaktan ini mengalami perubahan konfigurasi elektron, di mana elektron pada ikatan sigma antara karbon dengan klorida, ini akan tertarik ke arah klor dengan keberadaan air. Ini tidak mengherankan ya, karena klor ini dia sangat elektronegatif, sehingga dia cenderung menarik elektron, kemudian keberadaan air, ini dia nanti akan mempunyai fungsi yang disebut sebagai solvasi, yaitu dia akan menstabilkan ion positif yang terbentuk akibat elektronnya tertarik ke Cl. Nah, ion positif yang terbentuk ini, ini punya nama spesial, yaitu karbokation, karena ini sekarang bukan hanya parsil positif ya, kalau tadi dia tidak ada air, ini kondisinya adalah parsil positif di C, dan parsil negatif di Cl. Tapi kalau Anda memberikan air, maka Anda akan membuat pemisahan positif dan negatif ini lebih parah gitu ya. Nah, ini adalah orang ketiga itu tadi ya, dalam video pengantar itu yang mengacaukan kestabilan ikatan antara C dan Cl. Nah, kemudian setelah berhasil elektronnya lari bersama Cl, maka keberadaan karbokation ini akan distabilisasi oleh H2O. Nah, situasi ini kita sebut sebagai solvasi. Kemudian, perlu diingat juga bahwa langkah ini adalah langkah yang sulit, sehingga ini akan terjadi perlu waktu yang paling lama, atau kecepatannya paling lambat, dan ini akan menentukan kecepatan reaksi secara keseluruhan. Begitu kita sudah punya pusat positif pada karbokation, maka proses substitusi selanjutnya akan berjalan dengan lebih cepat gitu ya. Karena jadi gampang banget sekarang pasangan elektron bebas pada H2O untuk dia masuk ke karbokation. Karena ini sudah selesai-sela sangat positif ya di sini. elektron masuk, karena oksigen memberikan satu elektronnya kepada C pada sentral karbokation, maka sekarang oksigennya dia menjadi bermuatan positif. Nah, fase yang kedua ini menghasilkan intermediate yang kita sebut sebagai tertiar butil alkohol, tapi masih dalam keadaan terprotonasi. jadi dia punya mengikat satu proton di sini. Nah, kemudian fase berikutnya, karena kondisi terprotonasi ini tidak stabil, dan ini masih ada positifnya, sementara di luaran, di lingkungannya itu masih ada H2O yang memiliki pasangan elektron bebas, maka sisi positif ini dia akan menjadi sasaran berikutnya dari pasangan elektron bebas pada H2O, sehingga ini protonnya dia akan tertarik oleh H2O, dan kita mendapatkan produk yang netral, yaitu tertiar butil alkohol. Nah, ini kalau dilihat overallnya sebetulnya sama ya antara reaktan dan hasilnya, kalau Anda bandingkan dengan reaksi yang terjadi pada SN2, tapi mekanisme reaksinya beda sekali ya, ceritanya itu beda antara SN2 dan SN1, kalau SN2 itu dia melewati kondisi transisi, semua perubahannya terjadi secara serempak ya, antara pemutusan dan pembentukan ikatan baru itu terjadi secara serempak, kalau di SN1 dia terjadinya step by step, ada tiga step di dalam SN1, dan bagian yang sangat penting di dalam SN1 ini adalah karbokation, kalau kita lihat lebih dekat struktur karbokation itu digambarkan sebagai ini strukturnya karbokation ini mungkin akan mengingatkan Anda pada struktur BF3 pada saat kita membahas tentang hibridisasi orbital ya, jadi ini dia punya kalau pada gugus metilnya sendiri karbokation tertiar tadi dia mengikat tiga tiga gugus gugus metil ya pada gugus metilnya sendiri dia adalah tetrahidral tapi antara C sentral pada karbokation dengan C yang dia ikat di tiga tiga sisi ini bentuknya itu adalah trigonal planar nah sementara ini berarti dia kan ikatannya sigma yang ke arah sini nah tapi dia punya orbital P yang kosong mungkin lebih jelas kalau kita lihat ini yang sebelah kanan ya dia punya trigonal planar yang sudah berikatan dengan tiga C di sini dan ada orbital yang kosong inilah sebabnya kenapa karbokation itu menjadi sangat reaktif terhadap nukleofilik karena ini sudah disediakan ruangnya gitu ya begitu nanti ada pasangan elektron bebas wah ini dia sudah monggo-monggo gitu karena ini sudah disediakan kamar untuk elektron-elektron yang datang nah karbokation itu stabilitasnya juga bervariasi sebagaimana pada radikal ya semakin tersubstitusi artinya di sekitar C ini kalau kita bandingkan dengan metil ya di sekitar C ini sudah tersubstitusi dengan alkil berarti akan banyak ikatan C semakin banyak alkil yang menggantikan H maka ikatan CC itu akan semakin lebih banyak daripada ikatan CH dan ikatan CC ini akan memberikan kestabilan yang lebih baik karena efek hiperkonjugasi nanti Anda bisa lihat review lagi pada video sebelumnya bahwa kalau ada hiperkonjugasi ini artinya ada partial overlapping antara orbital-orbital yang terisi elektron dan yang tidak terisi elektron sehingga delokalisasi elektron itu akan menjadi lebih baik di seluruh bagian dari molekul dan akibatnya molekul itu menjadi lebih stabil mungkin kalau Anda perhatikan awan elektron ini ya visualisasi awan elektron untuk karbogation tersier sekunder dan primer dan dibandingkan dengan metil secara supaya ekstrim tingkat kebiruan ini menunjukkan distribusi elektron yang kurang merata semakin kuning dan semakin hijau ini akan menunjukkan distribusi elektron yang lebih merata inilah sebabnya kenapa karbogation tersier itu lebih stabil daripada karbogation sekunder primer dan tentu saja lebih stabil daripada karbogation metil contoh reaksi yang mengikuti mekanisme SN1 adalah reaksi yang disebut sebagai solfolisis yaitu lisis yang terjadi akibat suatu solvent kalau solvannya adalah H2O maka reaksinya sering disebut secara lebih spesifik sebagai hidrolisis kalau solvannya metanol maka nanti reaksinya ini juga punya nama spesifik metanolisis kalau kita perhatikan lebih lanjut ini ada ciri-cirinya reaksi yang mengikuti mekanisme SN1 yaitu yang pertama dari sisi reaktan yang mengandung living groupnya ciri-cirinya dia mengikuti mekanisme SN1 itu adalah kalau alkilnya ini bulky ini kan tersier butil tersier butil tersier butil itu kan dia punya tiga cabang alkil tentu saja ini awan elektronnya itu gede sehingga molekulnya termasuk molekul yang gendut terus yang kedua ciri yang kedua adalah bahasanya nukleofilnya ini adalah nukleofil yang netral bukan nukleofil yang negatif jadi jadi kalau anda punya alkil yang bulky sudah gitu nukleofilnya netral maka kemungkinan besarnya mekanisme reaksinya itu adalah mekanisme SN1 yaitu mekanisme yang harus melewati fase pembentukan karbokation kalau kita kontraskan dengan mekanisme reaksi SN2 berarti kalau alkilnya ramping lalu nukleofilnya negatif maka ini kemungkinannya anda akan punya mekanisme reaksi SN2 yaitu mekanisme reaksi yang melalui kondisi transisi demikian tadi gambaran singkat tentang reaksi SN1 pada catatan kemi cat selanjutnya kita akan melakukan komparasi antara reaksi SN2 dan reaksi SN1 sehingga nanti anda bisa mengenali molekul-molekul apa yang akan bereaksi mengikuti mekanisme SN2 dan molekul-molekul yang seperti apa yang akan bereaksi mengikuti reaksi-reaksi SN1 sampai jumpa dengan kemi cat lagi di video selanjutnya selanjutnya